Intro Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia setelah Indonesia merdeka Ia adalah Rokus Bernardus Fischer atau Mohamad Rijon Janbi pelatih perwira dan personel pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia serta komandan pertama resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus Sejarah keberadaan pasukan Kopassus yang menjadi salah satu pasukan elit tentara nasional Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kiprah dan jasa mayor Mohamad Rijon Janbi seorang mantan personel KST atau Korps Specialist Troopen pasukan khusus Belanda yang pernah ditugaskan di Indonesia pada medio tahun 1946 hingga 1948 lahir di desa kecil Boskuk 13 Mei 1914 dengan nama Rokus Bernardus Fischer Ijon Janbi berasal dari lingkungan keluarga petani bunga sedari muda Fischer atau Ijon Janbi telah terbiasa dengan berbagai hobi menantang seperti mendayung perahu kayu, balapan mobil, bermain sepak bola, dan mendaki gunung Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskuk 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Fischer orang tuanya juga bernama Fischer dan orang tuanya petani di kampung beliau Pada tahun 1940 tak lama setelah Perang Dunia Kedua Pecah Fischer yang kala itu berusia 25 tahun terpanggil masuk militer untuk membebaskan Belanda dari pendudukan Jerman Fischer masuk Dinas Militer Sukarela Tentara Sekutu yang berperang melawan Jerman dan tugas pertama Fischer sebagai tentara adalah menjadi sopir ratu Wilhelmina Ketika Belanda diserang oleh Jerman dia mengungsi ke Inggris dan saat itu langsung melamar sebagai bagian keamanan tentara Belanda di bagian pengawalan ya untuk ratu Wilhelmina dan dia menjadi sopirnya Wilhelmina selama di Inggris Nah dia terpaksa karena mungkin negara dia juga harus dia harus menjadi tentara itu Mbak mungkin keadaannya yang gak kondusif atau gimana Setelah setahun berdinas Fischer mengundurkan diri Fischer kemudian mendaftarkan diri sebagai operator radio di pasukan Belanda kedua Pada September 1944 Fischer terjun dalam operasi tempur pertamanya bersama pasukan sekutu dalam operasi market garden Pasukan tempat Fischer bertugas menjadi bagian dalam divisi lintas udara 82 Amerika Serikat Saat bergabung sebagai tentara sekutu Fischer berkesempatan mendapatkan pendidikan komando Pendidikan bagi tentara elit ini ditempuhnya di komando basic training di Agnekari di pantai Skotlandia yang tandus dingin dan tak berpenghuni Dia ikut masuk dalam rekrutmen tentara Belanda yang dilatih oleh tentara Inggris oleh pasukan baret merah Inggris DPC Lintas Udara Dan pada saat itu dia ikut terlibat dalam perang dunia kedua ketika diterjulkan dalam operasi market garden di Belanda Dari situ dia mendapat spesialisasi sebagai pasukan komando dan lintas udara Setelah menjalani latihan khusus yang keras dan berat Fischer berhak menyandang Brevet Glider atau baret hijau Sedangkan baret merah diperoleh melalui pendidikan komando di Special Air Service, SAS, pasukan komando kerajaan Inggris Setelah sempat mengikuti sekolah perwira Fischer bergabung dengan Konin Klitschleger untuk menekan Jepang di Indonesia Namun sebelum pasukan Fischer sempat dikirim Jepang telah takluk kepada sekutu Pada tahun 1946 Setelah sempat mengikuti pendidikan pasukan para atau penerjun di India Fischer ditugaskan menjadi pelatih dan kepala sekolah penerjun payung di Jakarta Sekolah ini kemudian dipindah ke Hollandia atau Jayapura, Papua Setelah tinggal di Indonesia Fischer dibuat jatuh cinta dengan alam dan gaya hidup masyarakat Asia Pada tahun 1947 Fischer sempat pulang ke Inggris untuk menemui keluarganya Dan meminta istri serta keempat anaknya untuk ikut ke Indonesia Karena sang istri menolak Fischer memilih untuk bercerai dan kembali ke Indonesia Ibu dulu pernah nanya sama bapak Bapak kok betah gitu di Indonesia Kenapa gak mau balik lagi ke Belanda atau ke Inggris Iya, dia memang gak mau kembali ke sana mbak Dia sudah sudah senang disini senang di Indonesia maksud saya Yang masuk ke Pasir itu jadi mungkin gak percaya ada yang satu meter tingginya ada yang satu setengah meter ada yang satu enam puluh sampai enam lima ada sampai dua meter ada selamat menikmati selamat menikmati